Mantan bintang tim Nasurya di Piala Asia 1996 yaitu Nadir Choukadar terus menjadi korban meninggal dunia dalam gempa bumi Magnitudo 7,8 di Turki. Gempa tersebut tak hanya mengguncang Turki, namun juga dirasakan hingga Suriah pada Senin kemarin. Gabar ini dibenarkan oleh Federasi Sepak Bola Suriah pada hari Senin. Nadir Choukadar mengembuskan nafas terakhir di usia 45 tahun. Klub yang pernah dibela Choukadar selama 2005 hingga 2008 yaitu Al-Wehdat juga menyampaikan ucapan duka. Mereka menerangkan bahwa putra Choukadar turut menjadi korban jiwa. Choukadar meninggal dunia bersama putranya bernama Taj. Dia memiliki pengalaman profesional yang sukses dengan tiang sepak bola Jordania Al-Wehdat dan Al-Faisley di awal milenium hingga 2008. Dia mengakhiri karir profesionalnya di jajaran Al-Wehdat pada tahun 2005-2008. Nadir Choukadar masuk dalam squad tim Nasurya pada Piala Asia 1996 yang digelar di Uni Emirates Arab. Saat itu pemain yang dulunya berposisi sebagai striker tersebut masih berusia 19 tahun. Suriah bergabung di grup C bersama Jepang, China, dan Uzbekistan. Choukadar mencetak masing-masing satu gol saat Suriah kalah 1-2 dari Jepang dan menang 2-1 atas Uzbekistan. Korban tewas akibat gempa dasyat di Turki dan Suriah meningkat drastis. Kini jumlah korban tewas lebih dari 7.100 orang. Dilansir AFP pada hari Rabu, sebanyak 5.434 orang yang tewas di Turki akibat gempa. Sementara di Suriah ada 1.712 korban tewas. Jika di total ada 7.146 orang yang meninggal dunia karena musibah gempa dasyat tersebut. Kini petugas penyelamat masih berupaya mencari korban yang terperangkap di puing-puing bangunan. Jumlah korban tewas diprediksi terus meningkat secara signifikan seiring proses evakuasi yang terus dilakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!